Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Amerika, Australia, dan Jepang sudah mengirimkan kapal perang mereka ke Laut Cina Selatan Sementara Perancis dan Inggris sedang dalam proses pengerahan armada lautnya dalam skala besar Kini giliran Jerman yang ikut-ikutan untuk memamerkan otot lautnya di LCS Jerman untuk pertama kalinya sejak 2002 akan mengirimkan sebuah kapal perang ke Laut Cina Selatan Berlin menjadi kubu barat terbaru yang ikut-ikutan mengirim kapal perang di wilayah sengketa tersebut Sebelumnya Inggris dan Perancis telah mulai memberangkatkan kapal-kapal perangnya ke kawasan perairan itu Yang hampir seluruhnya diklaim oleh Cina Pejabat di Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Jerman Mengatakan kepada Reuters yang dilancir Kamis 4 Maret 2021 Bahwa sebuah frigate dicadwalkan untuk memulai perjalanan ke Asia pada bulan Agustus Dan akan melintasi Laut Cina Selatan dalam perjalanan pulang Pelayaran tersebut akan menandai pertama kalinya dalam 19 tahun Sebuah kapal perang Jerman melewati wilayah yang diperebutkan dan dipandang sebagai operasi kebebasan navigasi Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan Tempat ia membangun dan memilitarisasi pulau-pulau buatan Selain Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan Juga memiliki klaim yang saling tumpang tindih di kawasan itu Menteri Pertahanan Jepang, Kisinobo Pada bulan Desember mengundang Jerman untuk mengirim kapal angkatan laut Untuk bergabung dengan pasukan peladiri Jepang dalam latihan tempur Dia mengatakan bahwa berlayar melalui laut dalam perjalanan Akan membantu upaya internasional untuk mempertahankan hak transit Di tengah ekspansi Cina Namun, para pejabat Jerman pada hari Selasa lalu menekankan Bahwa frigatnya akan tetap berada di luar perairan 12 mil laut Yang akan diakui oleh penuntut wilayah yang disengketakan sebagai milik mereka Angkatan Laut Amerika menjadi pihak yang sering mengirimkan kapal perang ke Laut Cina Selatan Untuk menentang klaim Beijing Pemerintahan Presiden Joe Biden Telah menyerukan front multilateral melawan ketegasan Cina di wilayah tersebut Inggris, Australia, dan Jepang Dilaporkan merencanakan latihan tempur di Pasifik Yang juga dapat membawanya ke Laut Cina Selatan akhir tahun ini Tabloid yang dikelola rezim Partai Komunis Cina Global Times Pekan lalu menuduh Amerika Berusaha menahan Cina dengan mengerahkan sekutu baratnya ke Laut Cina Selatan Namun, media itu meremehkan kehadiran Angkatan Laut Negara Negara Barat Yang dianggap akan menjadi sia-sia Namun demikian, tentara pembebasan rakyat akan siap tulis media tersebut Bagaimana? Anda ingin ikut aliansi barat mengirimkan sesuatu ke LCS? Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.